Mirsa situasi di dunia global yang belum menunjukkan percepatan ekonomi membuat perekonomian domestik menjadi motor utama penggerak ekonomi Jawa Barat dengan mengedepankan hilirisasi industri, local value chains, dan proyek energi terbarukan Bank Indonesia Jawa Barat optimis pertumbuhan ekonomi jabar hingga akhir 2023 masih dikisaran 4,7 sampai 5,5 persen sedangkan inflasi akan berada pada kisaran 3 persen plus minus 1 Perang Rusia-Ukraina yang dilanjutkan dengan perang Israel-Palestina membuat kondisi perekonomian global terus melambat karenanya perekonomian domestik menjadi motor penggerak utama ekonomi Jawa Barat penguatan industri dengan hilirisasi, local value chain, dan proyek-proyek energi terbarukan menjadi fokus Jawa Barat di samping ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan UMKM yang menjadi motor baru penggerak perekonomian tak hanya itu kerjasama Penta Helix pun terus dilakukan hal tersebut dinyatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan dengan upaya tersebut dirinya optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga akhir tahun 2023 tetap di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen sedangkan inflasi diprediksi berada pada kisaran 3 persen plus minus 1 beberapa tantangan yang lain itu terkait dengan perlunya memang kita semakin memperkuat ketahanan dan kekuatan ekonomi domestik karena kelihatannya global, masih akan tetap lambat dengan isu geopolitik setelah Rusia-Ukraine, kemudian muncul Israel-Palestine sehingga kelihatannya global juga di tengah pertumbuhan yang lambat dan sepuluh tinggi kelihatannya kita tidak bisa terlalu banyak bergantung kepada global ekspor kelihatan sudah mulai ada perbaikan tapi motor utama penggerak perekonomian Jawa Barat itu adalah program domestik sementara itu Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat Marta Fani Cahyadito mengungkapkan untuk memberikan ide solusi masalah perekonomian Jawa Barat pihaknya berupaya memanfaatkan roadmap yang memperlihatkan jelas alur permasalahan dengan kondisi real dan strateginya strategi tersebut terus digodok melalui berbagai riset yang membutuhkan value chain sehingga bisa berdampak positif panjang bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat salah satu strategi yang telah dihasilkan yaitu pangsi atau pangan terintegrasi yang sudah diterapkan ke depannya kita akan lebih memuatkan lagi mengenai roadmap roadmap sehingga kelihatan jelas alur antara permasalahan dengan kondisi real yang mau kita harapkan dengan berbagai mekan strateginya strategi ini tentu butuh road set butuh value chain nah value chain ini yang masih terus kita gondok terus file-nya supaya set-set ini betul-betul ke depannya berjangka panjang impact ini ya tidak hanya sekadar impactful tapi impactnya berjangka panjang tentunya ada unsur kelembagaan yang berbentuk di situ oleh karena itu kolaborasi berbagai macam pihak sebagian mana yang sudah sudah tumbangkan hasil ekonomi dasi di tahun-tahun lalu hasil WJS seperti pangsi pangan terintegrasi ini juga hasil dari WJS saat ini beberapa tantangan yang dihadapi di Jawa Barat diantaranya inflasi karena faktor El Nino dan kondisi global mengatasi hal tersebut Jawa Barat pun akan terus berkoordinasi untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan harga dengan operasi pasar gelar pangan murah serta penguatan jalur distribusi Budi Hartati, Bandung TV